Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kali ini, admin akan mengulas tentang tank tua PT-76 Yang masih diandalkan oleh TNIAL Bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita bahas PT-76 pertama kali diperkenalkan kepada publik Dan diproduksi secara massal oleh Uni Soviet sejak tahun 1954 Desain dasarnya sebenarnya telah dirancang sejak pertengahan perang dunia kedua Kendaraan lapis baja berawak tiga orang ini Berfungsi utama sebagai kendaraan intai tempur di jajaran AB Uni Soviet dan 23 negara lainnya Kondisi geografis Uni Soviet serta Eropa bagian tengah dan timur Yang banyak memiliki rawa-rawa, danau, dan sungai besar mendasari pembuatan tank amfibi ini Soviet bermaksud menjadikan PT-76 sebagai rampur terdepan Yang akan menjebol pertahanan NATO dari garis belakang Kesuksesan Romel dalam melabrak pertahanan sekutu di hutan R-DPS Perancis dan Amerika Saat memotong kekuatan militer Korea Utara di semenanjung Korea Merupakan obsesi Soviet Rangka dasar PT-76 kelak banyak memunculkan dan menjadi ilham bagi pembuatan kendaraan-kendaraan tempur Ataupun rampur lainnya Seperti BTR-50, panser angkut meriam gerak sendiri, ASU-85, dan kendaraan angkut peluncur rudal F-2 PT-76 secara fisik memiliki bobot dalam keadaan kosong 13,5 ton dan dalam keadaan tempur 14,5 ton Agar mampu beroperasi di perayuran dalam, maka tank ini hanya memiliki lapisan baja yang tipis Yaitu 14 mm di bodi dan 17 mm di turret Tidak seperti tank sejenis di kelasnya Sementara itu, untuk mengurangi beban penumpang, maka komandan tank juga merangkap sebagai pengamat medan Awak meriam dan operator radio Dimensi baku PT-76 jika diukur tanpa meriam Memiliki panjang 6,91 meter, lebar 3,14 meter, dan tinggi 2,21 meter Kemudian, ketinggian dari tanah ke kolong tank atau ground krillens adalah 0,37 meter Jika diukur dengan panjang meriam serta ketinggian senapan penangkis serangan udara yang terdapat di PT-76 Maka dimensinya menjadi panjang 7,62 meter, lebar 3,14 meter, dan tinggi 3,70 meter Tenaga penggerak PT-76 dihasilkan dari mesin diesel 4 silinder jenis fisik yang berkekuatan 240 tenaga kuda Atau 1.800 RPM Bahan bakar yang dibutuhkan adalah 250 liter solar Kemudian 60 liter air sebagai pendingin radiator Serta menggunakan pelumas mesin jenis DCO50 sebanyak 45 liter Ini membuat PT-76 mampu melaju dengan kecepatan hingga 45 km per jam di jalan raya sepanjang 260 km 30 hingga 35 km per jam di jalan biasa Dan 25 km per jam di jalan yang berkelombang sejauh 210 km Kelebihan PT-76 ini terletak pada kekuatan mesinnya Karena mampu memberikan kemampuan berenang yang baik ke arah muka sebesar 11 km per jam Untuk jarak 70 km dengan waktu tempuh 8 jam Sedang jika bergerak ke belakang memiliki kecepatan hingga 5 km per jam Itulah sebabnya mengapa PT-76 dipandang memiliki kualifikasi sebagai tank pendarat amfibi Kelebihan lain dari PT-76 adalah mampu mendaki ketinggian di kemiringan hingga 38 derajat Ataupun penghalang tegak setinggi 1,06 meter Mampu berjalan stabil pada medan yang memiliki kemiringan hingga 18 derajat Melintasi parit selebar hingga 2,8 meter Atau melintasi turunan hingga sedalam 0,75 meter Dengan besar tekanan pada permukaan 0,49 kg per cm persegi Dan dengan perbandingan daya terhadap bobot sebesar 17,5 daya Kuda per ton Sementara itu sudut masuk saat tank akan berenang di laut Danau ataupun sungai besar adalah 30 derajat Dan mampu keluar ke permukaan sudut tongak muncongnya adalah 25 derajat Sistem tenaga kelistrikan PT-76 bersumber pada 2 buah aki Yang masing-masing bertegangan 12 volt Sebagai sarana komunikasi PT-76 menggunakan radio tipe R123 PT-76 secara standar di persenjatai dengan 2 jenis senjata Yaitu sepucuk meriam berkecepatan renah rendah Jenis D56TM kaliber 76,2 mm Dan sepucuk senapan mesin koaksial jenis SG-43 kaliber 7,62 mm Sebagai tambahan PT-76 juga dapat dilengkapi dengan sepucuk senapan mesin penakih serangan udara Jenis DSHK kaliber 12,7 mm Yang ditempatkan di kubah yang memiliki sistem penggerak ganda Yaitu manual dan elektrik Yang mampu berputar penuh 360 derajat dalam tempo 20 detik Meriam D56TM memiliki panjang laras 3,315 meter Dan mampu menembak beruntung sebanyak 40 kali dengan kecepatan antara 8 hingga 15 tembakan per menit Serta memiliki daya jangkau tembakan hingga 4 km Pada penembakan tunggal meriam jenis ini mampu menjangkau jarak jauh 12,8 km Meriam ini memiliki sudut dongak tertinggi hingga 40 derajat Dan sudut terendah saat menunduk adalah 4 derajat PT-76 mengangkut amunisi meriam sebanyak 40 butir Campuran yang terdiri dari atas amunisi jenis HE High explosive HEAT High explosive anti tank Dan HVAP High velocity amor piercing Sementara itu Senapan mesin koaksial yang berbobot 13,8 kg Dibekali 1000 butir peluru Dan tersimpan dalam 4 magasin Senapan mesin SG-43 mampu menembak secara beruntung 350 tembakan per menit Dengan jarak efektif 2 hingga 2,5 km Senapan mesin ini terletak di sebelah kanan meriam Kemudian sebagai pertahanan diri para awak PT-76 juga dibekali dengan 18 buah kerana tangan Khusus pada tugas-tugas operasional di malam hari Awak senapan mesin ditunjang dengan tropong bidik jenis TSK-66 Tank ini diakuisisi oleh Indonesia pada kisaran tahun 1960-an Tank ini diproyeksikan untuk menunjang pelaksanaan operasi kampanye militer terbesar Dalam sejarah Indonesia Yaitu operasi Jaya Wijaya Yang akan digelar dalam rangka pembebasan irian barat dari Belanda Tank ini sudah mengalami retrofit atau peramajaan Retrofit atau kegiatan peramajaan dimulai sejak tahun 1990 Pada sejumlah tank PT-76 yang masih layak pakai Permajaan dan modifikasi PT-76 antara lain meliputi Penggantian mesin Diesel 4 silinder V6 Rusia yang berkekuatan 240 daya kudat Dengan mesin diesel 2 tak 6 silinder jenis DDR V92T Turbo Charger Seberat 1200 kg buatan Amerika Yang berkekuatan 290 hp Penggantian ini memungkinkan PT-76 laju di jalan raya dengan kecepatan Hingga 58 km per jam Di jalan biasa 35 km per jam Dan di medan terbuka 40 km per jam Penggantian meriam D56TM yang memiliki alur dan galangan berjumlah 32 buah Dengan meriam berkecepatan tinggi seberat 519 kg jenis Cockrill MK3A2 kaliber 90 mm Buatan Belgia Meriam bau ini memiliki panjang laras 3,248 meter Dengan jumlah alur dan galangan 60 buah Serta dibekali 36 butir peluru berbagai jenis Meriam buatan Belgia ini memiliki jangkauan tembakan sejauh 2,2 km Dan pada penembakan tunggal mampu menjangkau 6 km Ada pun sudut tongak meriam ini 36 derajat dan tunduknya 6 derajat Sementara itu senapan mesin DSHK diganti dengan FNG PNG kaliber 7,62 mm buatan Belgia Sekian yang dapat admin sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen like channelnya ya Terima kasih sudah menonton Bye bye